Hai Oke kita akan kocok arisan kocok arisannya kali ini karena kita lagi mau perjalanan pulang ke Cirebon jadinya kocok arisannya pakai speedometer speedometer jadi ini speedometer nya kita lihat disitu angkanya 4.698 km jadi untuk Ica kodenya adalah ujungnya ya jadi ujung angkanya adalah 148 inget dulu itu Icah 148 ingetin ya Icah 148 kalau nurani 25 berapa tuh Oh salah sorry hahaha 14 berapa sih enggak mau ya bener ya salah 147 Oke Icah 147 kalau Andika 259 8258 nurani 369 nah itu kode kedonya dulu kode kode ulangi lagi Icah 147 Andika 258 nurani 369 jadi nanti kita akan berhenti di rest area jadi ketika mobil ini berhenti speedometernya ujung-ujungnya kilometernya itu menunjukkan angka berapa kalau misalkan angka-angkanya angka Icah berhentinya misalnya 5001 berarti Icah tereliminasi begitu juga kalau misalnya angka-angkanya kacer angka-angka Andika ini kan berarti kita transparan ya kita nggak bakal tahu dia akan berhenti di angka berapa jadi kita cuman lihat ujungnya doang ujungnya si speedometer ini kalau jadi kita akan berhenti di rest area pertama sama sama rest area kedua rest area pertama untuk eliminasi eh yang pertama misalnya Icah udah tereliminasi baru masuk ke rest area kedua nah di rest area kedua itu berarti udah bisa kelihatan siapa pemenangnya kalau kita nggak berhenti dari area kedua misalnya udah sampai ke Cirebon atau ke Palimanan setelah mobil ini berhenti ya udah berarti di situ juga bisa ditentuin jadi intinya adalah kocok arisannya mengeliminasi dari rest area satu dan rest area dua mobil ini berhenti menunjukkan angka berapa kode-kode nya tadi udah dilihatin jadi pas nanti yang dua tereliminasi otomatis yang terakhir dia yang menang yang enggak yang si kilometernya enggak menunjukkan angka-angka dia gimana kalau angka-angkanya nol kalau angkanya nol kita akan ulang lagi misalnya di rest area kedua rest area pertama angkanya nol ya udah kita berangkat lagi sampai angkanya enggak nol mudah-mudahan sih enggak namun nol biar enggak enggak diulang-ulang ya Oke tadi berapa Ica 147 Andika 258 dan Nurani 369 nanti pas di rest area pertama kalau nanti kita fotoin liatin dan ingetin juga jangan sampai lupa pas kita mobil berhenti lagi langsung kita fotoin atau video ini Oke kita mau berangkat dulu kita lihat siapa yang akan tereliminasi pertama menuju jalan era pembangunan lalu kita udah mau res area ini eliminasi pertama coba dilihatin ini kita belum lihat speedometernya pokoknya begitu begitu ini berhenti begitu ini berhenti kita lihat speedometernya angka-angkanya tadi udah diingatkan ya angka-angka kode-kodenya Ica tadi berapa sih Ica? 1 dan speedometernya adalah 41790 berarti nol ujungnya oke berarti kita ulangin lagi ya nanti kita ke rest area selanjutnya oke ini dia nol ya kelihatan kita mulai lagi perjalanan selanjutnya nah sekarang kita akan lanjut ke Tau Cipali ke Tau Cipali kita akan berhenti pokoknya berhentinya dimana nanti kita lihatin lagi kita ulang lagi ini angka-angkanya itu Ica itu 147 Andika angka-angkanya 258 dan Rani 369 tinggal diantikan kita lihatin lagi 1 kita lihat nanti kalau berhenti langsung di liatin di speedometer ujungnya angka berapa itu dia yang tereliminasi oke ya kita lihat nggak ada yang tahu Oke kita lanjut perjalanan Oke ini kita udah sampai Palimanan Tapi bukan rest area Tadi kita udah berhenti rest area Berapa kali Tapi sekarang kita akan mulai berhenti Nah ini adalah yang tereliminasi Sekarang gak nol lagi nih kayaknya Enggak Oke yang tereliminasi adalah Kita lihat Ini dia 6 yang angkanya ujungnya 6 Eliminasi dulu Siapa Nurani Nurani Tereliminasi Jadi tinggal Ica sama Andika Nanti abis dari Palimanan kita mau ke Desa Mandala Desa Mandala Desanya siapa tuh Desanya Ibu Desanya Ibu Nanti abis ke desa Mandala Kita lihat siapa yang tereliminasi Dan pemenangnya akan Terlihat disana ya Pemenangnya nanti kelihatan di Palimanan Oke Sekarang kita mau melanjutkan perjalanan Ke desa Mandala Ke desa Mandala Jadi Ini adalah eliminasi terakhir Kalau misalkan Kalau misalkan Ica Genap Andika Ganjil Enggak Itu kan udah gak berlaku Jadi ini baru Jadi bikin kode baru Ica Ica Genap Andika Ganjil Oke Ingat-ingat ya Ica Genap Andika Ganjil Sekarang kilometernya ada di angka Ada di angka Genap Di angka genap Berarti 4896 km Kita lihat Genap apakah ganjil Kalau berhenti Genap Di sana genap Berarti Andika yang menang Karena ganjil Ya gitulah intinya Gak usah diulang-ulang Oke Kita lanjut perjalanan Ke Desa Desa Mandala Jauh ya Jauh tuh Oke Kita udah sampai rumah Kita lihat Meteran nya Metan nya Metan nya Apakah Ganjil Atau denet Segini dua aja Oke Sudah sampai Terdulu Bang Terdulu Bang Dia nanti dulu Nanti dulu Diam Oke Sudah sampai Perhentian terakhir Siapakah yang Ganjil Siapa Ganjil Siapa Ica Ganjil Gimana sih Gimana sih Gimana sih Tadi Ganti Siapa Ganjil Ganjil Oke Ntar Dipos dulu Pokoknya kita lihat Ini ganjil Ganjil Atau genap Nanti Dilihat Oke Ternyata Ini genap Jadi yang menang Ganjil Ya Karena ini genap Berarti yang menang Ganjil Pemenangnya adalah Andika Selamat ya Buat Oke Sudah selesai Sekali lagi Buat Andika Selamat Menang Terus kita lihat Sekali lagi Nah itu ya Udah jelas ya Pemenangnya yang ganjil Alias Andika Ica Kalah Kenapa Terima kasih